Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Oke sekarang tuh hari minggu pagi ya Aku mau share kegiatan aku hari ini Jadi setelah selesai sarapan, aku mau lanjut untuk berangkat ke pasar Jadi sekarang aku lagi berjalan menuju pasar Untuk belanja ya Jadi disini jalan menuju ke pasarnya Jadi kita lewat bagian belakang pasar ya bun ya Nah sekarang kita udah sampai Jadi di bagian pinggir jalan itu berbaris bapak-bapak yang jualan ayam Jadi disini kita mau nyari ayam dulu Karena memang suami lagi pengen ayam kampung katanya Tapi kita mau beli ayam kampungnya yang kecil, yang masih muda Kata suami sih kalau yang lebih muda itu ayamnya berasa lebih enak Meskipun kurus kecil gini ya Jadi kita lagi nawar-nawar sama si bapak Dan dia minta 70, ini 1 ekor Jadi kita lagi milih antara yang putih atau yang coklat Jadi pas aku pegang ini kurus ya sebenernya Cuma bulunya aja yang banyak Oke pada akhirnya kita beli dan lagi dibesiin Kita beli yang warna putih Dan aku lanjut untuk menyiapkan bumbu-bumbunya untuk dimasak Jadi kegiatan aku hari minggu ini benar-benar repot sekali Karena aku kebetulan banget lagi nyuci juga Kebetulan juga hari minggu ini airnya lagi sulit ya bun ya Jadi agak repot buat untuk masak dan juga mencuci piring Seperti biasa kalau hari minggu itu juga tetap repot ya Namanya kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari itu Ya selalu repot lah pokoknya meskipun di hari libur Karena aku juga belum bersih-bersih rumah Karena tadi ke pasar Karena pasar tradisional disini tuh Lumayan agak jauh dari rumah ya bunda ya Makanya memakan waktu banget jika pergi ke pasar tradisional Nah aku masaknya masak bumbu simple Karena memang masakan simple ya Jadi bumbunya juga cuma aku iris-iris aja ya bunda ya Bumbu lengkap seperti bawang putih, bawang merah Dan juga bumbu dapur lengkap Jadi simple banget kok untuk masak pindang ayam ini Untuk bumbunya simple Paling untuk mencuci ayamnya itu yang menggunakan lumayan banyak air Aku tuh jarang banget ke pasar tradisional ya bund ya Paling kalau ada pengen beli ayam Ataupun beli sapi Daging sapi itu baru ke pasar tradisional Kalau untuk belanja-belanja sayur itu Biasanya aku belanja di toko-toko sayur di deket rumah aja Karena memang lengkap juga Karena aku tuh kalau ke pasar tradisional itu bingung ya Selain macet Kita mau belanja juga bingung ya bund ya Karena macetnya itu mau berhenti juga sulit Makanya kalau aku belanja sayur itu paling ke toko deket rumah Kalau untuk ke pasar itu bener-bener jarang Bisa dihitung jari lah Jadi seperti inilah ya bund ya rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari itu Kalau kegiatan aku sendiri di rumah Ya seperti ini aja ya bund ya Ibu rumah tangga yang selalu sibuk melakukan semua kegiatan ibu rumah tangga di rumah Ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, dan lain-lain Sebenarnya dikatakan bosen gak bosen sih bunda ya Namun kita harus tetap bersyukur dan tetap semangat Tapi yang namanya manusia biasa itu ada kalanya dan pasti ada ngeluhnya juga Namun balik lagi ke rasa syukur kita tadi Karena sebenarnya mau gimana pun itu pasti mau ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga Itu memang sama-sama melelahkan Hanya beda posisi pekerjaannya aja ya Ibu rumah tangga pengen kerja Karena merasa bosen melakukan semua pekerjaan di rumah yang begitu-gitu aja Dan ngurus anak-anak kecil yang memang kadang bikin mumet Dan begitu juga ibu yang bekerja Merasa pengen jadi ibu rumah tangga Karena pengen selalu dekat sama anak Jadi semuanya itu pasti ada sisi ngeluhnya ya Tapi balik lagi kita harus tetap mensyukuri Apapun keadaan saat ini yang kita hadapi Nah dengan rasa syukur kita akan menikmati dan menjalani hidup kita dengan enjoy dan bahagia Jangan lupa bersyukur ya bun ya untuk hari ini Nah lanjut lagi ya bun sekarang aku mau menumis bumbunya tadi Jadi bumbu yang aku iris-iris tadi cuma bumbu simple sih Kayak bawang putih bawang merah sama bumbu dapur Jadi biar lebih enak dan menyerap itu mau aku tumis ya bumbunya Supaya lebih harum juga Jadi aku tumis terlebih dahulu Sampai wangi dan juga garing Barulah nanti akan aku masukkan ke rebusan ayamnya Jadi untuk masak pindang itu simple banget Apalagi ayam kampung yang memang rasanya udah enak banget ya Agak berminyak-minyak Jadi ditambahin bumbu yang seperti ini Ini rasanya lebih mantep Nah jadi untuk pindang ayam khas palembang ini Ini bumbunya simple Jadi menu simple Cukup sama bumbu-bumbu dan Bumbu dapur yang lengkap Udah cukup seperti itu aja Jadi gak perlu ribet-ribet lagi ngulek-ngulek juga gak perlu Cukup diiris-iris Ditumis Lalu kemudian masukin ke ayam yang direbus tadi Nah jadi demikianlah video aku kali ini Terima kasih banyak banget udah nonton video aku sampai selesai Dan mohon maaf banget masih banyak kekurangan dan kesalahan ya bun ya Di dalam video aku ini Mohon maaf Dan jangan lupa ya support dengan klik tombol subscribe-nya Di like dan juga komen Gak kalah penting juga di share Jangan lupa ya nonton video aku setiap hari Setiap kali aku upload ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh